Intro Halo, selamat datang kembali di channelku dengan aku Lidia Nauwi Karena ini kan udah memasuki new normal Akhirnya setelah berbulan-bulan, aku bisa nge-mol Nah, aku pengen ngunjungin pelajar renon yang ada di Denpasar Karena selama aku tinggal beberapa bulan di sini Belum sempat sama sekali ngunjungin ke sana Nah, peralatan pertama Perkakas pertama yang harus dipakai Itu masker, dilapisin bisu Pakai Yuk, berangkat dulu ya Sembari kita menuju ke pelajar renon Buat kamu yang belum subscribe di channel aku Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya Dan juga di tekan bell-nya Untuk jadi yang pertama tahu Kalau aku upload video Nah, perjalanan dari tempat aku ke pelajar renon itu Rupanya lumayan dekat Cuma 2,2 km aja Kalau dilihat dari Google Map-nya Ini lumayan dekat banget Tapi selama setengah tahunan ini Kita belum pernah ke sana sekalipun Bisa dilihat Perjalanan kita ke sana Jalanannya masih senggang Belum dipadati oleh kendaraan yang lalu-lalang Melihat cerahnya langit biru di atas sana Rasanya bahagia banget Kita harusnya menghargai kehidupan yang diberikan Dan jangan pernah sekalipun menganggap sepele Atas pandemi yang sedang melanda seluruh dunia ini Kita doakan agar semuanya kembali normal Seperti sediakala Nah, kalau kamu lihat ke kiri jalan Ini mulai banyak mobil pickup yang menjajakan dagangannya Mulai dari nasi, telur, buah-buahan, masker Banyak beragamnya Setelah belokan U-turn ini Harusnya kita sudah sampai di pelajaran on-nya Ini di bagian kiri Adalah parkiran luar dari pelajaran on-nya Tapi belum dibuka Jadi kita menuju ke parkiran dalam aja Nah, begini nih Penampakan luar pelajaran on- kalau di siang hari Bagus ya Ini kita turun ke basement untuk parkir Setibanya kita di parkiran Kita langsung disambut oleh harumnya Semerbak Roti Boy Ini bahkan sebelum kita masuk ke pintu masuknya Pintu masuk mallnya Sudah kecium banget Padahal kita pakai masker kan Di dalam kita disambut dengan protokol kesehatan yang wajib diikuti Tugas security mall akan membantu kita mengecek suhu tubuh Dan kemudian kita wajib menggunakan hand sanitizer yang disediakan Karena langsung jumpa juga Mesin ATM-nya di samping Cus dong Aku langsung ke sana Buat narik uang Nanti yang dibutuhkan untuk selama berada di dalam mall Yuk Sekarang kita naik ke atas Pakai eskalator Setiba kita di atas Langsung disambut oleh dua badut boneka Yang satu berkostum Angry Bird Satu lagi berkostum Gatot Kaca Lurusannya ini Langsung sudah menuju ke pintu utama Pintu masuk dari pelajar Renon Main entrance-nya Dan ada meja untuk bagian informasi Sedangkan di bagian kanan ini Adalah Starbucks coffee Yang langsung ada terhubung dengan teras depan Seperti ini Ini view-nya kalau kita masuk dari depan Ada dena-denanya juga Di lantai ini rupanya juga ada daiso Toko yang menjual berbagai macam Barang-barang keperluan Merek dari Jepang Wah aku surprise banget disini rupanya ada daiso Toko ini lengkap banget Menjual berbagai perawatan kecantikan Peralatan mandi Kesehatan Kebersihan Laundry Perawatan lambut Dan berbagai aksesoris Yang lucu-lucu Dan unik-unik Yang cuma bisa didapat Di daiso Jepang Ini kita mulai masuk ya Untuk lihat-lihat Ini belnya unik dan lucu banget Banyak berbagai macam aksesoris lainnya Seperti untuk hiasan kamar Gantungan Bahkan payung Ada juga sandal yang motifnya unik dan lucu-lucu Aksesoris bunga Lilin warna-warni Wah ini benar-benar surga Mereka Toko daiso Jepang ini Menjual semua barang-barangnya Hanya dengan satu harga saja Yaitu 29.800 rupiah Di sebelah sini Bagian alat tulisnya Stationery Perlengkapan dan bahan-bahan Untuk kantor Dan juga sekolah Ini ada kotak pinsil Yang desainnya lucu-lucu banget Tersedia juga Kertas surat Yang lucu-lucu Desainnya Ini Manis banget Dan Disebut sebagai love point Jadi kita bisa menulis Puisi-puisi cinta Disini Uniknya lagi Disini Ada bantal kecil Yang bentuknya seperti ini Dan bulunya lembut banget Namanya Fuamofu Aduh Benar-benar kalap Pengen dibelik semua Ini ada Berbagai macam Gantungan Hiasan dekorasi Yang berbentuk Daun Musim gugur Daun hijau Bunga musim semi Bahkan Burung kecil Kotak-kotak fancy box Seperti ini Juga lucu banget Tengah warna-warna Yang menarik Mata kita Bisa dijadiin Sebagai kado Ataupun Untuk tempat Menaruh Aksesoris kita Yuk Kita jelajahi terus Kira-kira Ada apa lagi Di dalam Ini unik banget Tisu Dengan motif Cetakan Hello Kitty Disini Kamu bahkan Bisa menemukan Papan Lentikus Bermanfaat Banget nih Kalau Buat kamu Yang Tempatnya Banyak Tikus Bermanfaat 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 kalau melihat kacamata hitam yang menggantung seperti ini wah bawaannya pengen aja dicoba nih keren gak? komen di bawah ya guys jadi teringat nih waktu kecil aku punya ikat rambut yang seperti ini tapi bentuknya beruang selamat menikmati ini ada corong yang ukurannya besar besar banget selamat menikmati selamat menikmati hello hello i'm the only one panda here do you want to bring me home? disini ada tetakan gelas yang berisi angin bentuknya lucu-lucu banget ada nanas, semangka, dan pohon kelapa selamat menikmati di bagian terakhir ada peralatan makan minum mangkok-mangkok, piring gelas kaca yang bervariasi ukurannya dan motifnya juga selamat menikmati ini aku balik lagi ke lorong pertama dari pintu masuk toko daiso tadi aku naksir banyak barang disini tapi gak boleh kalat mata harus cuman pilih satu aja selamat menikmati doainya guys aku bisa segera kesampaian punya studio sendiri jadi nanti aku bisa dekorasi pakai barang-barang yang unik dan lucu disini galau banget mau beli bel yang unik ini? atau calengan berbentuk pup itu? akhirnya aku putuskan untuk beli bel loncengnya aja deh untuk calengan pupnya mungkin next time ya bye bye daiso di video selanjutnya kita akan menjelajah lebih banyak lagi di dalam pelajaran non ada toko kue komugi dan supermarket papaya jangan lupa untuk ikuti kita terus ya jangan lupa juga untuk like comment and share video ini ke temen-temen kamu see you in my next video bye 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 Terima kasih telah menonton!